Assalamualaikum ketemu lagi di Miss Last Cooking Kali ini aku akan bikin tahu isi atau gehu Bahan-bahan yang dibutuhkan ada tahu putih kurang lebih 5 buah yang seperti ini Kemudian saya belah 2 di tengahnya kayak gini ya Setelah itu digoreng hingga kecoklatan Kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa diangkat dan didinginkan dulu ya Lalu bumbunya ada 4 siung bawang putih, setengah sendok teh lada yang sudah saya haluskan Lalu ada 7 sendok makan terigu dan 3 sendok makan tepung sagu Selanjutnya semuanya dicampur Lalu tambahkan juga dengan air secukupnya saja Kaldu wubuk dan juga garam Setelah itu diaduk hingga tercampur rata ya Pastikan adonannya ini tidak menggumpal Juga tidak terlalu encer Jadi nanti hasil gorengannya Kering dan Tidak lembek ya Kurang lebih seperti ini adonannya Tidak terlalu encer Juga tidak terlalu padat Selanjutnya disini saya ada 100 gram tauge yang sudah dicuci bersih Lalu ada 120 gram kol yang sudah diiris Dan dicuci bersih Kemudian ditumis dulu 3 siung bawang putih Setengah sendok teh lada yang sudah saya haluskan Lalu ditumis dengan 2 sendok makan minyak Kalau sudah seperti ini Baru tambahkan tauge dan juga kolnya ya Ini dimasaknya sebentar aja Sampai layu aja Baru kemudian tambahkan dengan kaldu wubuk Garam dan juga air secukupnya saja Kurang lebih 30 ml Kalau sudah matang Diangkat dulu Dan didinginkan dulu sebentar ya Nah ini tahunya yang sudah digoreng tadi Kemudian tengahnya ini Di belah 2 Seperti ini Jangan sampai putus Jadi membentuk seperti kantong gitu ya Buat isian sayurannya Baru kemudian tahunya diisi dengan sayuran yang sudah ditumis tadi Selanjutnya dilumuri dengan adonan tepung terigu yang sudah dibuat tadi Baru kemudian digoreng hingga kecokotan Jangan lupa menggunakan api yang sedang saja ya Kalau sudah matang bisa disajikan Kurang lebih seperti ini Tahu isi atau gehunnya siap dihidangkan Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe ya Tunggu video-video kami berikutnya Jangan lupa juga nonton video-video masakan kami yang lainnya Kalau ada kritik ataupun saran Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.